Salam hangat, Smarter People! Hari ini saya, Dr. Ekanisa, akan membagikan informasi tentang apa sih yang harus kita lakukan bila kita ternyata didiagnosa positif COVID-19. Tentunya, yang harus kita lakukan pertama adalah kita benar-benar harus memastikan apakah kondisi kesehatan kita hari ini atau ketika kita didiagnosa positif Corona, itu sudah diperiksa oleh dokter. Setelah kita dipastikan memang benar-benar dapat melakukan isolasi mandiri di rumah, OTG atau pasien tanpa gejala harus melakukan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari. Sedangkan, pada pasien dengan gejala COVID-19 seperti demam, batuk, ataupun tanda-tanda infeksi pada saluran pernafasan, harus melakukan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari plus 3 hari. 3 harinya pun benar-benar harus dipastikan memang tidak ada gejala yang seperti disebutkan tadi atau gejala pada saluran pernafasan. Nah, apa sih yang harus dilakukan kalau kita memang isolasinya di rumah kita sendiri? Tentunya, kita pastikan seluruh anggota keluarga di rumah kita memang sudah dilakukan screening dari COVID-19. Dan, bila kita dilakukan isolasinya memang di rumah kita sendiri, pastikan tidak ada aktivitas di luar rumah untuk si pasien tersebut. Kemudian, tetap lakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, gunakan masker, dan melakukan cuci tangan. Kapan sih kita ataupun pasien yang telah melakukan isolasi mandiri di rumah boleh beraktivitas lagi? Tentunya, setelah dia melakukan isolasi mandiri seperti kriteria yang tadi saya sebutkan, 10 hari pada pasien tanpa gejala, dan 10 hari plus 3 hari pada pasien dengan gejala, itu tentunya harus melakukan pemeriksaan ulang ke dokter, dan nanti biasanya sebagai pemastiannya tetap harus melakukan pemeriksaan dari siswa tadi untuk benar-benar memastikan apakah masih ada virusnya atau tidak. Kurang lebih seperti itu informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk terus follow dari sosial media kita, dan sampai jumpa di informasi terkini mengenai kesehatan lainnya. Sampai jumpa, smarter people!